oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam lor kembali lagi dengan saya ganasur lumam tak ini perkaranya saya mau ngebahas hari ini gara-gara pedet ini itu mah ditinggal ngeprok sama induk ya jadi akhirnya induk ya dijagal dijagal ya akhirnya induknya dijagal sama yang punya itu yang punya Sintas mana bapak sama Pak warjitong Oke jadi temen-temen kalau pernah lihat video saya yang lama beliau itu pernah saya rekam videonya itu di kandang ini ada sapi yang super indukannya selalu super di mungkin 6 bulan yang lalu tunggal yang itu tunggal yang di tengah-tengah dulu kan ada dua ya dua itu sama jantan satu sama pedet satu yang induknya yang seukuran itu ternyata terjadi ngeprok atau jarum tidak mau berdiri gara-gara demam dulu terus kemudian dijual harusnya itu lahirnya bagus biasanya karena trekrekot sapi dua ekor itu kalau lahir bagus bagus ini aja sing lanangnya aneh dimas aneh nih yang jantan aja saya ibu simental yang aja di Malboro Super Malboro Super ini itu dari ini itu dari indukan ini ini itu indukan ini tuh segorokannya itu kira-kira harga 18 jutaan lebih mak apa 19-an lah mungkin mungkin Hai indukannya ini tinggi banget saya tinggi 170 ini sedaku saya sedaku saya sedaku saya sedaku saya kira-kira ya 160-an nah kita bahas lagi kemudian sapinya dijual gara-gara endoprok kalau nggak salah itu penyebabnya BF atau demam tiga hari bagi teman-teman untuk di musim penghujan ini itu mohon sangat hati-hati karena mudah sekali sapi tundokrok ketika endoprok sudah sekali endoprok itu untuk diperdirikan itu sangat susah sekali kalau enggak teman-teman disegah dari awal untuk pencegahannya bisa kita lakukan dengan pembelian obat penurun panas karena ketika sapi endoprok itu kebanyakan demamnya demamnya tinggi Pak demamnya tinggi teman-teman jadi kalau sudah demamnya tinggi hal pertama yang kita lakukan adalah menurunkan panasnya ketika bunting dikasih kunir nggak apa-apa tapi dengan agak lumak tidak terlalu banyak tapi kalau ketika itu tidak bunting wajib digencer sama air kunir air kunir tiap hari air kunir tiap hari sehari kalau misal sapinya yang paling gede seukuran segitu dikasih sekitar 15 liter atau 20 literan karena di kandungan kunir itu ada kurkumin-kurkuminnya yang bisa untuk memaksa si si hipotalamusnya itu memerintah hormonannya ada di dalam tubuh untuk mengontrol suhu tubuh sapi nah untuk untuk sapi demam itu biasanya kena ciri ciri infeksi entah itu infeksi bakteri macem-macem atau misal ada infeksi gara-gara virus nah untuk masalah bakteri dan virus itu perserahkan sama-sama antibody si sapi biarkan aja biar itu yang urus intinya sapi ketika demam tinggi usahakan untuk turun dulu demamnya ketika sudah turun demamnya nanti dia akan mau napsu makan ketika napsu makan sudah mau metabolisme metabolisme tubuhnya akan normal ketika metabolisme tubuh normal energi kecukupan kemudian dia bisa ada tenaga untuk bisa membalas atau melawan infeksi bakteri atau virus tersebut nah ketika sudah ketemu seperti itu apa yang apa yang perlu kita lakukan pertama yaitu tapi di paksa untuk berdiri sehari minimal empat kali entah dengan cara digigit ekornya dihentakan atau gimana intinya pokoknya intinya biar mau berdiri itu yang pertama yang kedua dikasih kunir temulawak temulawak itu untuk napsu makannya kunir untuk menurunkan suhu tubuh panasnya terus yang ketiga kasih kuning telur itu protein yang paling mudah untuk dicernah di sapi sama gula merah itu pengganti pengganti energi atau misal tetes tebu karena ketika sapi demam atau BF atau penemoni itu kebanyakan mereka tidak mau makan nah terus nah karena lanjutan dari sapi ini indoprok pedet ini akhirnya yang dikalahkan ini keluar betina harusnya bagus karena kakinya juga lumayan gede-gede terus juga posturnya tinggi tapi karena dia kalah-kalah kekurangan kolestrum bahwa susunya itu akhirnya sapi ini kedua pedet ini kecentet ekor didol umur pirang dinten Mas pedetnya Mas lima hari ya Oke berarti sapi pedet ini dijual waktu pedet ini umur lima hari sebenarnya untuk waktu masa kolestrum itu kan tiga hari itu enggak papa udah tercukupi tapi untuk dari setelah tiga hari sampai dua bulan pertama itu adalah fase tinggi-tinggian yang namanya susu sapi nah dari situ bisa membantunya namanya kerja rumen tapi karena beliau dulu sempat tanya sama saya udah terlanjur dijual terus tak saranin untuk memberikan apa namanya memberikan air susu air susu buatan yang dari sapi beliau beli kiluan di toko peternakan kemudian dibelikan sehari kalau pedet segini itu takarannya untuk pedet umur 0 hari itu sampai tiga minggu berikanlah air susu susu sekitar 10 liter atau 15 liter itu tidak tidak langsung habis tapi disusukan disusukan sorry sorry saya ralat antara 4 liter sampai 6 liter tidak langsung habis tapi disusukan berkala nanti kalau sudah tiga minggu sampai dua bulan nanti diberikan air susunya ditambah lagi sampai kira-kira antara 6 liter sampai 12 liter perhari nah nanti kalau sudah dua bulan ke atas dia rumennya akan sudah terbentuk si pedet itu akan mulai doain makan tapi karena ini air susunya susu buatannya tidak terlalu meng-cover karena kualitas juga tidak bagus bagi teman-teman yang sudah dikasih air susu buatan tambah lagi yang namanya kuning telur ditambah kuning telur itu malah bagus lagi karena kuning itu protein yang paling mudah sehari untuk pedet yang umur di bawah umur tiga minggu kasihkan sekitar 4 butir perhari 4 butir kuning telur disampur sama susu-susu tambahan yang kalian punya karena dari situ energi dan energi dan tambah protein dari kuning telur itu bisa membantu untuk proses pencernaan gitu di disapinya karena ketika sudah pedet umur dua bulan si pedet ini akan tumbuh rumennya dan mampu untuk menyerap serat kasat tapi karena pedet ini kekurangan nutrisi kemarin beliau tidak diberikan kuning telurnya akhirnya seperti ini gitu dia dia tumbuh hidup tapi hidupnya se-bisanya aja gitu tapi ini 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 tidak begitu parah ada yang sangat parah banget sampai di pahanya ini sampai tidak ada daging sama sekali itu tipe hanya itu ada tidak ada daging sama sekali ini terhitung masih agak cukupan ya walaupun kurus sih tapi tak masih agak cukupan ada yang lagi yang lebih parah dari ini sampai terus banget itu karena karena kurangan tapi karena ini tertolong gara-gara diberikan air susu induknya air air susu buatan itu untuk itu untuk yang pertama untuk yang kedua dikasih kuning telurnya kalau punya itu jadi dikasih eh susu buatan dibelikan di toko peternakan kalau punya kejadian seperti ini induk andoprok atau dijual atau mati ketika pada tiba umur dua bulan itu bisa digantikan air susunya dengan beli air susu di toko peternakan kemudian dicampur kuning telur selama empat butir bebas telurnya apa aja sebelum si sapi umur tiga minggu ketika tiga minggu ke atas kayak ini kan sudah umur dua bulan tadi saya tanyakan kalau sudah umur dua tiga minggu ke atas porsi kuning telurnya ditambahin jadi enam per hari sampai umur dua bulan ketika sudah dua bulan atau kalau pedet itu sudah dua yang makan di stok kuning telurnya susunya diterusin tapi diteruskan untuk hijauannya nah ketika sudah umur dua bulan seperti ini itu kan rumen ini kan si ino pedet ini kan sudah jadi sudah mau jadi ya jadi ya mungkin nah kita taunya kan harus dipedah tapi kelihatan jadinya tidaknya tuh saya bisa kelihatan kalau sapi ini sudah mulai buncit perut pedet ini sudah mulai buncit nah ketika kita sudah seperti itu beliau pinter sekali seperti yang saya kemarin jelaskan itu setiap hari diberikan probiotik nah itu loh ada probiotik hotel probiotik nah untuk takarannya bebas diberikan probiotik karena apa lagi nih probiotik itu membantu proses pencernaan si pedet membantu proses pencernaan si pedet untuk takarannya mengikuti aja karena di setiap produk pasti ada ada takarannya ya membantu proses pencernaan si pedet jadi hijauan tidak terlalu lama untuk dicerna atau diolah di rumen sampai terus untuk yang kedua kemarin tadi tak saranin ditumbaskan mineral masih jadi eh sandung lur jadi eh tadi masih tak kasih saran untuk disuruh belikan mineral karena mineral itu untuk proses pembentukan jaringan otot tulang dan sejenisnya karena mineral itu dari ada banyak mineral makro dan mikro makro dan mikronya dari kalsium dan lain-lainnya itu itu sangat penting sekali jadi bisa membantu pertumbuhan bisa membantu pertumbuhan si pedet gitu aja nah ini ada salah satu bagi pejantan yang super umur pintar Mas Niki murpintar Mas 11 bulan kata Mas ini baru umur 11 bulan yang saya ebay dari ini dan ini pun mateng eh 11 bulan ini terus saya tadi kesini ceritanya ini di cekkan di PKB kan Alhamdulillah sudah sudah tadi saya PKB bunting lima bulan rezeki Bapak E Salamdulillah ini monta setik pun yang ini sudah saya ebay tapi belum ketahuan jadi atau tidaknya karena tadi tak kita tidak mengecek Oke kita aja teman-teman karena videonya sudah lama sudah panjang semoga bermanfaat kalau omongan saya di video ini terlalu kecepatan itu bisa diperlambat di videonya jadi untuk dia itu kursa jiwa kursa peternaknya sangat tinggi sekali sampai segini itu wala pakannya seumbi-umbi Allah nah Hai pakan hijaannya itu segini banyak perang di tempatnya buat berapa hari Mas sehari tak buat sehari aja ini baru cukup namanya ini kira-kira mungkin ini mungkin hampir hampir tiga quintal mungkin hampir tiga quintal apa lebih di Himalaya sekurang lebihnya seperti itulahnya namanya rumput Oke gitu aja teman-teman terima kasih semoga bermanfaat mantersun mas G nah itu punya emas itu itu putranya Bapak sama Bapak sama istrinya lagi pergi taziah semoga bermanfaat sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh